Halo assalamualaikum wr. wb terima kasih sudah mampir di channel youtube saya hari ini saya mau ajak teman teman untuk sama sama ke kebun saya yang ada di samping dan belakang rumah jadi kita mau ngecek perkembangan tanaman yang ada di kebun dan juga kita mau panen cabai ya teman teman jadi ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip ini perkembangan tanaman singkong saya yang ada di samping rumah yang saya tanam dengan 8 gundukan ini alhamdulillah sudah tumbuh subur ya teman teman pucuknya sudah keluar daun mudanya sudah keluar semua padahal ini usia tanamnya belum 1 minggu teman teman tapi alhamdulillah karena cuacanya bagus jadi pada tumbuh subur semua lanjut disini ini saya kemarin ada dikasih sama tetangga bibit buat menanam ubi jalar ini seperti ini kita bakalan tanam dari hasil stack kayak gini ini nanti sebentar lagi kita bakalan bawa ke kebun utama kita tanami ya teman teman ini lumayan dikasih segini kita mau tanam di kebun utama kita karena disana juga masih banyak lahan yang kosong yang masih bisa kita tanami dengan berbagai macam tanaman oke ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip ya teman teman nih di bagian sini itu cabenya sampai udah kayak gini teman teman ini karena terlambat di petik ini udah kayak gini ini karena terlambat di petik ya teman teman jadi kayak gini karena saya juga kemarin itu beberapa hari ini sangat sibuk sekali teman teman dengan kerjaan di kantor makanya saya belum sempat untuk petik-petik caben yang ada di halaman rumah halaman belakang dan halaman samping rumah jadi hari ini kita mau panen karena kalau buahnya dibiarkan sampai mateng dan busuk di pohon kayak gini ini gak bagus buat perkembangan tanamannya teman teman untuk panen kali ini saya dibantuin sama anak saya dibantuin sama anak sulung saya teman teman Alhamdulillah untuk caben kita sudah tidak pernah beli lagi udah sekitar 1 tahun teman teman itu kita konsumsi caben dari hasil tanam sendiri dari hasil kebun kebun yang ada di samping rumah jadi untuk teman teman yang punya hobi berkebun boleh dicoba kalau punya lahan kosong di samping-samping rumah atau di belakang rumah selain ditanami langsung seperti ini teman teman juga bisa pakai polybag ya teman teman kalau memang lahannya itu tidak memungkinkan untuk ditanami langsung di lahan tempatnya bisa menggunakan polybag bisa juga dengan cara hidroponik banyak cara ya teman teman untuk tetap bisa menjalankan hobi berkebun karena hobi berkebun itu sangat menguntungkan ya teman teman karena walaupun kita menjalankan kita punya hobi untuk berkebun tapi kita juga bisa mendapatkan manfaatnya seperti ini Alhamdulillah saya selama menjalankan hobi saya berkebun satu tahun belakangan ini untuk cabai dan sayur-sayuran kita sudah sayur sudah jarang beli tapi kalau cabai itu sudah tidak pernah beli lagi selama satu tahun belakangan ini lanjut kita ke area belakang teman teman dan ini ada satu pohon gambar saya ini kita tidak semai teman teman tapi dia tumbuh sendiri disini karena ini mungkin ke bawah angin dan juga hujan dulu saya punya tanaman gambas itu yang sampai mengering di pohon ini kayaknya bijinya ke bawah angin atau hujan sampai ke sini dan dia tumbuh sendiri teman teman tapi justru ini lebih subur ya teman teman daripada yang saya semai ini justru lebih subur daripada pohon gambas yang saya semai saya biarkan dulu seperti ini nanti bakalan saya kasih lanjaran dan saya ikat lanjut kita ke area belakang nah disini juga ada cabai cabai-cabai saya yang dengan ukuran pohon sangat kecil tapi sudah berbuah masya Allah berkebun menanam seperti ini adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Tuhan teman teman Alhamdulillah kita dianugerahi dengan tanah yang subur sehingga kita bisa berkebun seperti ini walaupun hanya di halaman rumah saja tapi hasilnya sudah Alhamdulillah teman teman untuk cabai jenis ini buahnya lebih tebal ya teman teman kulit buahnya itu lebih tebal jadi tidak bakalan gampang membusuk teman teman oke kita panen lagi di pohon yang lain nih di bagian sini juga ada tuh tuh ini walaupun pohonnya kecil-kecil seperti ini tapi buahnya itu Masya Allah buah sekali teman teman nih lihat sampai ke tanah dong ini kalau dibiarkan lama di biarkan lama di pohon sampai mateng dan mengering dan membusuk di pohon itu bakalan ngerusak pohonnya teman teman jadi kalau punya pohon cabai yang sudah mateng itu harus segera dipetik jangan lakukan seperti apa yang saya bikin ini teman teman itu salah saya biarkan ini saya punya pohon-pohon cabai sampai buahnya banyak yang busuk di pohon nanti kasihan pohonnya itu tidak subur lagi jadi harus langsung dipetik kalau lihat sudah mulai merah buahnya harus segera dipetik disini juga ada gambas ini dari pohon utama teman teman pohon yang udah lama sekali masih produktif teman teman padahal ini usia pohonnya udah kisaran satu tahun tapi masih produktif kayak gini karena alhamdulillah tanaman-tanaman saya itu semua organik ya teman teman jadi buahnya juga masih banyak masih terus berbuah sampai sekarang teman teman ini gambas bukan dari hasil semayan saya beberapa waktu yang lalu ya teman teman ini dari pohon yang memang sudah lama disini masih banyak berbuah teman teman oke lanjut ini kacang panjang saya di area sini sudah mulai berbuah juga tuh ini buahnya tidak terlalu subur tidak sama seperti kacang panjang yang ada di samping rumah karena ini saya pindahkan dari tempat semayan ke sini jadi buahnya itu tidak terlalu subur seperti yang ada di samping rumah karena di kebun samping rumah itu buahnya pohonnya saya biarkan saja dari tempat semayan tidak saya pindah pindahkan lagi dan alhamdulillah sekarang subur sekali lanjut di area sini juga masih ada cabai bakalan kita petik juga cabainya banyak sekali teman teman saya punya banyak sekali pohon cabai di area sini dan seperti ini dan seperti ini akibat pohon cabai yang kita biarkan buahnya sampai hampir membusuk seperti ini teman teman lihat ininya udah kosong daunnya juga pada rontok karena nutrisinya keserap semua di buah cabai yang udah mateng ini teman teman jadi kasihan si pohonnya bakalan rusak kalau kita biarkan pohon cabainya itu berbuah sampai buahnya matang sekali di pohon makanya harus segera dipetik ya teman teman buahnya besar besar ini saya juga tidak tahu jenis apa teman teman karena saya punya tanaman-tanaman cabai ini tidak ada yang saya beli bibit saya hanya ambil cabai-cabai punya mama saya yang sudah rusak yang sudah benyek yang sudah busuk di dapur lalu saya semai jadi saya tidak pernah beli bibit cabai teman teman jadi saya juga tidak bisa bikin ini satu kebun itu cabainya dalam satu jenis semua karena ini semua dari hasil limbah dapur ya teman teman ini juga lihat nih sampai rusak daunnya pada habis teman teman abang patah yang bagian situ sudah ini sampai habis daunnya teman teman karena ini buahnya tidak kita petik kita biarkan saja ini sangat salah ya teman teman cara seperti ini salah itu bakalan ngerusak pohon jadi sebisa mungkin itu dipetik biar dia bisa subur lagi ya teman teman nih di area sini juga sama seperti itu teman teman sampai jatuh busuk kayak gini sangking tidak pernah dipetiknya teman teman jadi alhamdulillah kita tutup sudah tidak pernah mengkhawatirkan lagi kalau harga cabai itu naik teman teman atau harga cabai lagi mahal karena kita punya pohon sendiri nih area sini juga banyak sekali teman teman ini pohon ini usianya sudah satu tahun lebih teman teman pohon cabai saya ini usianya sudah satu tahun lebih karena tidak pernah saya pupuk pakai pupuk kimia jadi pohonnya alhamdulillah itu subur sekali untuk bagian sini bakalan dipetik sama anak saya teman teman sampai jumpa di video banyak sekali teman-teman lebih tinggi lebih tinggi dari badan anak saya teman-teman ini usia pohon cabainya sudah 1 tahun lebih dari pertama kali saya buat kebun disini saya pertama menanam pohon cabai ini teman-teman dan sekarang tinggi dari pohon cabai ini sudah lewatin tinggi badan anak saya teman-teman alhamdulillah buahnya itu rutin teman-teman karena dalam satu pohon itu ada yang mulai berbuah ada yang buahnya sudah matang dan ada juga yang baru tumbuh bunga teman-teman jadi tidak bakalan putus kita untuk petik-petik cabai yang ada di halaman rumah sebagian pohonnya juga itu kita biasa ambil cabai hijau kalau kita makan gorengan atau tidak ada sambal di rumah bakalan kita langsung petik aja dari kebun seperti ini itu bagian-bagian atas awasin jaga gambas ya gambasnya masih kecil-kecil itu kalau pohon cabai saya punya banyak sekali teman-teman tuh pas yang mau dekat lebaran itu harga cabai sampai 180 ribu satu kilo teman-teman tapi kita tetap santui karena kita punya pohon cabai karena kita punya pohon cabai sendiri yang banyak jadi kita tidak khawatir dengan harga cabai yang mahal teman-teman disini kacang panjang saya juga alhamdulillah tumbuh subur ini saya tanami di dalam ember bekas tapi alhamdulillah subur-subur semua teman-teman nih bagian sini bahkan sudah ada yang berbuah jadi jangan biarkan lahan kalian kosong ya teman-teman kalau memang punya lahan yang kosong dan tanahnya memungkinkan buat kita menanam sayuran dan juga cabai itu bisa langsung dilaksanakan jangan dibiarkan kosong melompong saja seperti itu kalau memang lahan kalian bawahnya itu sudah disemen bagian bawahnya sudah disemen itu bisa dilakukan penanaman dengan menggunakan polybag oke tanam ulang lah itu bisa lah para kubupan makan dan sabar oh maka iya katanya lapan enak lah rabus sabar ayah aneh ayah 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 semua mati paling banyak pada kamu abang iya 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 segala-gala ada caca buka pintu tengah dah ini lihat dong teman-teman papaya saya sudah pada mateng sampai kayak gini banyak sekali yang sudah mateng nanti kita petik ya teman-teman dan kita mau bagi-bagi buat nenek jawa karena di rumah juga kurang hobi makan papaya teman-teman jadi ini asal tanam saja yang penting asal tanam saja yang penting halaman tidak kosong tiga ampah selamat menikmati